Intro Direkturat Resultasi Narkoba Polda Metro Jaya menembak mati salah seorang bandar narkoba jaringan internasional dan menangkap dua pelaku lainnya. Para pelaku merupakan sindikat internasional yang kerap mengedarkan barang haram itu ke Indonesia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang bandar berinisial DO di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Sedangkan HW alias S ditangkap di restoran Mall Arion di kawasan Romangun, Jakarta Timur, dan EF ditangkap di Pekanbaru. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menyita 25 kg sabu. Dari keterangan pelaku, sabu tersebut berasal dari Malaysia dan sudah sebanyak tiga kali tersangka menyelundupkan barang haram tersebut. Kristal haram tersebut sampai di Indonesia kemudian disebar di Jakarta dan beberapa provinsi lainnya. Dalam proses pengembangan, DO sempat melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata petugas. Alhasil, polisi terpaksa menembakkan senjatanya ke arah DO. Kini para pelaku disangkalkan melanggar Pasal 113 Ayat 2 Junto 132 Ayat 1 Subsider Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 Lebih Subsider Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan dengan cukup lama, lalu pada tanggal 24 Januari kita lakukan penggeledahan dalam sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat. Di situ tersangka DO sudah dengan barang merupa sabu sebanyak 17 kilogram. Dari 17 kilogram itu kita cari tahu lagi, kita lidik lagi kemana tujuannya. Kita tahu bahwa dari 17 itu tiga diantaranya akan dikirim ke salah satu orang yaitu namanya HW. Kita lakukan surveillance, HW selaku orang yang diperintah dari atas nama J itu yang berada di lapas. Kita lakukan penangkapan terhadap Hendrik Wijaya atau HW. Lalu kita lakukan lagi terus interogasi, kita tahu bahwa ternyata barang tersebut ada kerjasama dengan yang namanya E, tersangka E. Tersangka E ini berada di wilayah Pekanbaru. Kita berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, Direkturat Narkoba di Riau. Kita lakukan penangkapan, tetapi penangkapannya di wilayah Sumatera Barat, wilayah Kabupaten 50. Kita lakukan 50 kota, disana ditangkap sebanyak, diamankan sebanyak 8 kilogram ametafetamin atau sabu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!